Intro Teman-teman artinya apa? Artinya bahwa karakter itu kemudian bisa kita bentuk, bisa kita desain ulang. Caranya apa? Caranya satu, kita harus men-setting awal pikiran kita, teman-teman semua. Kenapa? Karena dari kejadian itu masuk ke dalam pikiran kita. Ketika pikiran, maka akan muncul perkataan dan perbuatan. Dan kalau itu diulangi terus menerus, itu akan jadi karakter. Dan ketika karakter kita terbentuk, itu akan ada reaksi orang terhadap apa yang kita lakukan. Dan akhirnya adalah nasib kita. Contoh misalkan, contoh. Kalau yang sudah menikah, para bapak, ini wajahnya kayaknya wajah tertekan semua dengan ibu-ibunya. Karena memang wahai para bapak, ibu-ibu itu memang diciptakan bakatnya adalah vlogger. Vlogger itu kan suka ngomong. Jadi ketemu apa saja itu diomongin. Nah, bagi kemudian, bagi dan kita sebagai seorang suami, ini boleh ada dua pilihan. Ketika ngelihat istri kita banyak ngomong cerewet, kayak begitu. Satu, kita bisa milih dengan pikiran kita. Ya Allah, ini perempuan cerewet amat ya. Gak bisa diem apa, kayak begitu. Dan artinya apa, kalau kita sudah berpikiran negatif, perkataannya apa? Pasti akan negatif. Kita akan sering kemudian ngomongnya ningir, kayak begitu. Sudahlah, bu, orang kayak raju rusak ngomong, terus kayak begitu. Artinya apa, perbuatannya juga akan negatif, gitu. Seringkali marah-marah, kemudian seringkali bertengkar, segala macam. Dan apa yang terjadi, kalau kita lakukan terus, ulang-ulang, maka kita akan jadi orang yang kemudian tidak sabar dengan perlakon istri kita. Dan teman-teman, apa yang terjadi, biasanya reaksinya apa? Istri kita akan jauh lebih tidak sabar dengan kita. Dan hasilnya, ya sudah, kemudian kita bisa kita duga pertengaran yang luar biasa. Piring-piring terbang, itu bisa kemana-mana, dan sebagainya. Coba kalau kita setting ulang, teman-teman semua. Istri kita kemudian, apa namanya, istri kita kemudian banyak omong, misalnya begitu kan, kita milih, ya Allah, engkau sudah, apa namanya, engkau sudah ciptakan pasanganku yang luar biasa. Kemampuan berbicaranya itu luar biasa. Memang tidak salah, kenapa? Karena ini adalah bagaimana dia bisa mengajari anak-anakku yang terbaik. Ketika pikiran kita positif, dan kita bisa bilang, ya Allah, ini mah, apa namanya, lumayan, eh, kalau misalkan di rumah itu lagi mati istri, gitu kan. Gak bisa nonton TV, nah ini ada pengadil TV, gitu kan. Suruh aja dia bercerita, terus kayak begitu. Kalau kita pikirannya positif, perkataannya positif, perbuatannya masih positif, gitu kan. Kita akan lebih baik, kan. Istri kita, kita peluh, kita sayang, segala macam. Itu menjadi karakter, kita menjadi penyayang. Dan siapa? Istri kita biasanya lebih sayang sama. Mau minta di masakit apa, di masakit, gitu kan. Bahkan belum minta pun, di masakit. Kayak begitu. Ya, kalau tentang bagaimana kehidupan rumah tangga suami istri, nah ini Uda Maman, ini yang paling jago, ini ya. Punya modul namanya Tale of Love, Pak. Ini mau gak udah di-sharingkan, ya. Ya, begitu. Nah, ini artinya bahwa, kalau sekarang kita merasa bahwa karakter saya kok suka marah, ya. Setiap kejadian apa, suka marah. Setiap kejadian apa, suka mukul. Setiap kejadian apa, kemudian apa namanya, suka bersetih yang, bersetih yang, apa namanya, bersetih yang berlebihan. Kayak begitu. Nah, bisa jadi apa, bisa jadi, yuk kita cek nih. Apa, mulai dari pikiran apa yang muncul ketika kejadian itu ada. Kemudian perkataan-perbuatan apa yang kita katakan, kita ucapkan. Kemudian apa, dan itu kalau kita akan berulang-ulang terus akan menjadi sebuah karakter. Dan itu akan bisa jadi mengubah reaksi orang. Sehingga, mas, mbak, semua, kalau kita ingin istri kita lebih baik, lebih menyayang, jangan berharap orang lain untuk berubah lebih dahulu. Kita harus berubah lebih dahulu. Kalau kita ingin anak kita lebih nurut, bisa jadi mungkin kita yang mencontohkan bahwa kita ini gak nurut. Kalau diajak ngomong itu muayalnya luar biasa. Maka apa, yuk mulai sekarang, kalau kita ingin orang lain berubah karakternya, kita harus berubah dulu karakter kita. Mulai apa? Dari pikirannya dirubah jadi positif, perkataan perbuatan jadi positif, dan insya Allah karakternya positif, dan insya Allah reaksinya orang juga akan positif, dan nasibnya juga masih akan lebih positif. Seperti itu. Karakter yang ketiga. Next, Mas Den. Nah, teman-teman semua, seorang jual tidak memenangkan seorang pertandingan. Nah, saya mau nanya, Bapak-Ibu semua di sini, ya. Ya, saya bisa memastikan, masih di Bapak-Ibu, enggak. Bapak-Ibu, sini ada yang suka main bola? Ada, ada. Kalau suka, hangat tangan dong. Suka main bola ada ya? Suka main bola ada? Oke, oke. Sip, mantep. Oke, Pak Eri. Baik. Ada yang suka nonton bola, teman-teman semua? Ada apa sih, Ngeyak? Oke. Siap, suka nonton bola. Enggak bisa main sih, Mas. Aduh, suka nonton bola. Kayak begitu. Nah, kalau istri saya, Mas, beda gitu. Kalau istri saya itu apa? Sukanya itu adalah suka nonton orang nonton bola. Kayak begitu. Jadi, kalau kata istri saya, wah, bolanya enggak seru. Yang seru itu adalah lihat api, nonton bola. Kenapa? Masa bola lihat bola? Begitu kan? Itu kan kalau kata istri saya itu seru banget kayak gitu. Bola lihat bola. Oh, meletusin bola, Pak. Waduh, waduh. Oke, siap. Baik. Nah, teman-teman semua, Pak. Saya masih ingat, teman-teman, salah satu tim kebanggaan saya, kesukaan, tentu hanya Manchester United. Zaman saya dulu itu suka menangan. Suka jadi juara. Tapi walaupun sekarang juga sudah jarang jadi juara. Teman-teman, saya ingat betul ketika itu pertandingan final Liga Champion. Antara kalau tidak salah, Manchester United lawan Juventus mungkin ya. Saya juga agak-agak lupa, teman-teman ya. Nah, teman-teman apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kemudian menit ke-89, teman-teman, kalau kita main bola itu kan sampai 90 menit ya. Nah, menit ke-89, posisinya M.U itu mulai 1-0. Dan semua orang bilang, sudah lah, give up sudah. M.U nggak mungkin jadi juara. supporternya lawan M.U saya lupa, itu Juventus kalau tidak salah. Itu sudah, sudah apa namanya, sudah memperolehkan kemenangan. Karena tinggal satu menit saja. Tentu apa yang terjadi, saya melihat bahwa ketika kurang satu menit, seluruh pemain M.U tidak pernah mengendurkan satu pun serangan. Dan maksudnya apa yang terjadi, ketika menit ke-91, M.U berhasil menyamakan posisi satu sama. Dan ketika menit ke-93, dibalikan posisi jadi 1-2, teman-teman. Teman-teman, seorang juara, kalau kita perhatikan, teman-teman, tidak harus menjadi pemenang di setiap episode kehidupan kita. M.U ketika menjadi juara Liga Inggris, dia tidak memenangkan di setiap pertandingan, teman-teman. Tapi apa? Tapi kemudian dia tetap bertahan. Saya teringat, apa namanya, ada petinju yang kemudian menyayarkan. Jadi teman-teman, menarik. Kalau kita tahu, petinju itu sebelum bertanding, dia itu berdoa. Dan teman-teman, tahukah doanya apa? Dia berdoa. Dia bukan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku tidak kena pukulan. Tapi dia berdoa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu. Aku akan terkena pukulan dalam pertandingan ini. Tapi izinkan aku, kuatkan aku untuk menahan pukulan itu. Dan izinkan aku, kasih kesempatan satu kali untuk aku kemudian bisa memenangkan. Teman-teman, dalam kehidupan, kita tidak harus bisa memenangkan setiap episode kehidupan. Bahkan, teman-teman, apa yang terjadi? Kita mungkin seringkali merasa hasilnya dapat tidak sempurna yang kita inginkan. Pengen bisnis, sudah kebayang, wah bisnis ini insya Allah, omsetnya besar. Apalagi ketika mau mulai bisnis, itu ikut seminar-seminar bisnis. Begitu kan, sudah semangat banget. Eh, ternyata tidak seindah harapan. It's okay. Bulan pertama, apa namanya jalan, belum ada hasil. Bulan kedua, nggak ada hasil. Bulan ketiga, nggak ada hasil. Insya Allah, bulan ke-6 juga sama. Enggak, bulan ke-6 bisa jadi, mungkin kita ada hasil. Ketika berumah tangga, di awal-awalnya, rasanya, hmm, kayaknya kok enak ya. Ketika masih jadi jomblo, lihat pasangan suami istri, uh, kayaknya kok enak banget ya. Setelah menikah, lah kok tidak seperti yang terlihat. Dicara-cara saja, mungkin di bulan-bulan pertama masih romantis. Di bulan-bulan ke-6 sudah mulai bertengkar segala macam. It's okay, it's okay. Kenapa? Karena ini adalah mungkin episode kehidupan yang kita harus lalui tanpa sebuah kemenangan. Tapi ingat, seorang juara tidak harus memenangkan sebuah pertandingan, tapi seorang juara harus bertahan sampai dengan akhir pertandingan. Itu prinsip dari karakter juara. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah punya dudukan nih prinsipnya, sekarang gimana masaranya? How itu? Iya, cara nih, kalau bahasa jawabannya gitu kan. Untuk kembang kita bisa memilih juara di tengah Badan. Oh enggak mas, mas Dedi. Mas Dedi, slide berikutnya mas Dedi. Oke, sip. Nah, teman-teman, teman-teman untuk memudahkan, saya memakai sebuah istilah gitu kan, sebuah akronim, namanya TAF. Kalau mungkin yang seusia-seusia saya sekitar lahir tahun 80-an, dia 70-an, itu mungkin pernah tahu ada mobil yang namanya mobil TAF gitu ya. Itu mobil yang kalau kita tahu zaman itu mobil yang apa namanya, keren gitu kan. Kemudian mobil yang dirasa itu badel kayak begitu. Nah, itu saya terima dari seperti itu. Apa T yang menurut semua? Yang pertama adalah, T adalah terima dengan ikhlas. Mas Mbak, seringkali kita ini tidak bisa menemukan solusi, karena seringkali kita ini tidak ikhlas menerima kondisi. Saya cerita, teman-teman, sedikit sebentar. Saya termasuk yang menikahnya terlambat. Saya usia 29 tahun baru menikah. Tapi, teman-teman, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, saya juga kemudian punya anak juga terlambat. Jadi kami, saya usia nikah usia 29 tahun, kami 2 tahun itu masih belum punya anak. Istri saya kemudian, apa namanya, sempat periksa ke dokter kandungan. Kata dokter kandungan, Ibu, nggak usah mikir hamil dulu. Ibu ini ada gangguan reproduksi, alias mandul. Bapak Ibu bayangkan, seorang istri dibilang mandul gimana, gimana apa namanya, gimana rasanya. Kenapa? Karena Ibu mungkin tahu ya, istri saya ini datang bulannya tidak teratur. dibilang seperti itu, pulang nangis. Saya bilang, kenapa, Ibu kok nangis? Janji ya, janji ya, janji kenapa, jangan nikah lagi ya, Ibu. Saya bilang, enggak kok, nggak akan nikah lagi. Saat ini saya bilang begitu. Karena kan, butuh dihibur. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang terjadi ya, Bapak Ibu semua, sampai kemudian, setiap kalian lihat Instagram, lihat, apa namanya, social media, itu nangis. Kata istri saya, ini kenapa ya, nikahnya duluan kita, kok mereka, duluan dan kemudian, dikasih Allah anak, ya Allah, kenapa ya, Sampai, sampai kemudian, dua tahun itu, saya berusaha menangat pada istri saya, dan kemudian, sampai di tahun kedua, akhirnya apa? Akhirnya kemudian, kita berdua sepakat, bahwa, urusan anak itu, kita percaya, itu adalah hak progatifnya Allah. Dan Allah akan memberikan anak pada siapapun yang dipercaya. Dan teman-teman, apa yang terjadi, ketika kemudian kita, apa namanya, kita berpikir bahwa ini memang kehendak Allah, dan kita rubah pertanyaannya, kenapa, kok bukan mereka menjadi, kenapa Allah memilih kami, yang mampu, seperti ini, akhirnya kita mampu, menerimanya dengan ikhlas. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi, yang luar biasanya apa? Tahun kedua, tahun ketiga, akhirnya istri saya hamil, mengandung. Hamil lah masih dengan saya, begitu. Dan teman-teman, 2014 itu kami punya anak pertama, kemudian 2016 kami punya anak kedua, dan sekarang lagi hamil anak ketiga. Walaupun kemudian, sempat di awal, apa namanya, sempat di awal itu, dibilang tidak bisa. Teman-teman, kenapa? Kalau saya analogikan, itu sama seperti kita, meremas sebuah kertas, semakin kita remas, semakin kemudian tidak bisa keluar. Semakin kita tidak merasa terima dengan ikhlas, maka itu tidak akan bisa kita lepaskan, dan kita tidak akan bisa berpikir solusinya. Mas Mbak Sembo. Sehingga, mulai dari sekarang, teman-teman, ketika kemudian ada masalah, yang kita anggap sebagai sebuah bencana, terima saja dengan ikhlas. Caranya bagaimana? Next, Mas Sedi. Tenang, ini bagian dari skenario, teman-teman semuanya. Jadi, biar tidak lantuk. Apa lantuk? Gampang. Ubah pertanyaan kita dari, kenapa bukan mereka, menjadi kenapa aku yang Tuhan percaya, mampu lakukan itu semua. Kalau kita selalu berpikir, kenapa bukan mereka, maka kita akan mencari-cari siapa yang salah. Dan itu, kita akan sama-sama membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Dan itu tidak akan selesai. Tapi kalau kita bertanya, Ya Allah, kenapa ya Tuhan punya aku, dan Tuhan itu merasa aku mampu melakukannya. Kita akan kemudian dapat sebuah pertanyaan, sebuah jawaban, dan itu memberikan kita sebuah keikhlasan. Next, Mas Sedi. Yang pertama, terima dengan ikhlas. Yang kedua apa? Ambil hikmah positif. Nah, Mas Mbak, teman-teman semua, terkadang kita ini terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan. Oke, Mbak VR ini angkat tangan, bagaimana nanti, nanti di konfirmasi ya. Teman-teman, apa yang terjadi? Nah, ini ada sebuah, ada sebuah kisah juga yang menurut saya sangat-sangat inspiratif. Suatu ketika ada seorang pemuda, pemuda usia sekitar 27 tahun, 28 tahun, sudah sangat mapan, teman-teman semua, dan itu apa? Dan itu kemudian dia ingin menikah, ingin dapat jodoh, teman-teman semua. Setiap hari dia berdoa, dan suatu ketika teman-teman, apa yang terjadi? Ketika kemudian, suatu ketika dia datang ke sebuah masjid, dan dia berdoa, dia berdoa khususkan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tuhan, berikanlah aku jodoh yang terbaik, Ya Rahman. Aku sudah merasa mampu, dan aku merasa sudah saatnya menikah. Dia berdoa dengan sejadi-jadinya, berdoa kemudian dengan, apa namanya, berdoa dengan sangat-sangat khusus. Dan apa yang terjadi? Setelah dia selesai berdoa, dia keluar dari masjid, teman-teman, dan ketika di parkiran, ketika dia mau ngambil sepeda motornya, tiba-tiba ada ular nih, teman-teman, kalau ada ular, kita biasanya ngapain ya? Kita biasanya lari mendekat, atau lari menjauh. Lari menjauh ya. Nah, karena sudah terlalu dekat, dia gak sempat lari yang menerjadi. Ular itu kemudian, matuk, apa namanya, matuk kaki sang pemuda. Sang pemuda, karena dari Surabaya ya, itu gak, sengaja misu-misu. Oh, misu, misu, misu. Wah, semua kata-kata kotor dikeluarin gitu kan, karena saking pangkalnya. Dan dia bilang apa? Ya Allah, aku ini minta jodoh, kok mau ditetangin ular. Ini namanya jaga sambung naik ojek. Ya Allah, gak nyabung ya. Nah, teman-teman apa? Karena dia kecewa, dia pulang. Dan, karena saking parahnya, teman-teman, mata apa? Kakinya yang digigit luar tersebut, itu harus dirawat di rumah sakit. Jadi kan di rumah sakit, dia dirawat oleh seorang perawat, masih muda, cantik gitu kan. Kalau saya gambarkan, wajahnya itu kayak cutari gitu kan, budinya kayak luna maya gitu, dengan kelemah lembutan ya. Nah, teman-teman apa? Singkat ceritanya adalah, singkat ceritanya adalah, sang pemuda tadi, menikah dengan sang perawat. Pertanyaan saya, teman-teman semua, di awal tadi, sang pemuda memikir, di patah olah itu adalah, adalah apa? Adalah musim, mbak. Tapi kemudian, ketika Tuhan memberikan dia, apa, ketika Tuhan memberikan dia, jodoh seorang perawat, iya ya, ternyata gigit luar itu adalah, berkah, begitu kan. Karena gigit luar didapat, istri yang kemudian di, manawai itu. Terima kasih.